Badai Dunia Persilatan Jilid 14 Ha Upak Leng Yang melihat kejadian ini dalam anggapannya ia terluka amat parah dan belum sadar dari pingsannya tak terasa ia menghela nafas panjang Mendadak Moai Siau Beng tertawa terbahak-bahak Ha 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 suhuku telah datang serunya Ha Upak Leng Angkat Muka, tampak Hang Chiu dengan ujung baju beterbangan tertiup angin laksana anak panah yang lepas dari busur berkelebat datang Si api beracun sengjiang dengan cepat menggerakkan obor apinya menyulut sumbu obat peledak tersebut Tampaklah kerdipan percikan api laksana kilat membakar sumbu tadi dan meluncur ke muka Agaknya sumbu obat peledak tadi telah dipersiapkan Hang Chiu di antara batu-batu cadas kalau tidak diperhatikan secara cermat sulit untuk menemukannya Tidak selang beberapa saat Hang Chiu telah sampai di tanah lapang yang luas itu dan tiba di mulut lembah di mana Ha Upak Leng sekalian berhuni Kembali si api beracun sengjiang merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebuah buntalan kain lalu dilemparkan ke depan Sedang pergelangan kanannya mengayunkan sebatang panah pekling ciam Anak panah pekling ciam tadi laksana kilat yang menyambar segera meluncur ke depan tidak sampai tiga tombak jauhnya dari mulut selat tadi dengan cepat telah menghajar di atas buntalan kain tersebut Belak aang, diiringi suara ledakan keras mendadak buntalan kain itu meledak dan menimbulkan jelatan api dalam sekejap metu kalangan Di sekitar tempat itu telah berubah jadi lautan api menghadang jalan pergi Tian Ihtaisu dan Huan Giokun sekalian Hupak Leng kembali memperhatikan keadaan di sekitar itu tampak olehnya para padri dari Siaw Lim Si serta Toosu dari Butong Pei telah tiba di daerah tanah lapang yang luas Bagaikan ember itu hatinya jadi gelisah sehingga tanpa terasa keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuh Si setan tua Suye Hon serta si manusia iblis Wu Tuo sejak semula telah mempersiapkan tenaga murni Hon Im Hie Kengnya siap melancarkan serangan Asalkan ada orang yang menerjangkau baran api tersebut mereka segera akan melancarkan serangan mematikan Sebaliknya Hang Chiu dengan sepasang metu dipusatkan jadi satu memperhatikan tiada berkedip percikan bunga-bunga api di atas sumbu obat peledak yang merambat ke muka dengan kecepatan bagaikan kilat itu Melihat sumbu api itu semakin lama semakin pendek Hupak Leng merasa hatinya makin gelisah berbagai pikiran berputar dalam benaknya darah panas bergolak di dalam rongga dada Sementara itu para padri dari Siaw Leng si serta Toosu-Toosu dari Butong Pei telah terhadang jalan majunya oleh kobaran api berwarna hijau itu Hupak Leng yang waktu itu sedang gelisah tiba-tiba menemukan bahwa sumbu api tadi tinggal sedikit Sebentar lagi kalau ia tidak turun tangan maka seluruh anggota Siaw Leng si serta Butong Pei akan hancur berantakan darah panas bergolak semakin keras dengan cepat Ia meletakkan tubuh Tian Sian Tai Su ke atas tanah dan menerjang ke depan Tindakannya yang secara tiba-tiba ini seketika membuat semua orang merasa di luar dugaan Reaksi Hang Chiu paling cepat sewaktu dilihatnya arah yang dituju Hupak Leng adalah percikan bunga api di atas sumbu obat peledak Hampir tiba pada ujungnya itu ia segera merasa amat terperanjat teriaknya Su Ye Heng Hu Heng cepat lancarkan serangan Siapa yang harus dihantam seru Su Ye Hon melengak Hupak Leng Di tengah percakapan itu Hupak Leng telah tiba di sisi tembok kobaran api yang sedang menjilat dengan dasyatnya itu Su Ye Hon, Hupak Leng sama-sama membentak keras telapak tangan segera didorong ke depan melancarkan sebuah serangan Segulung hawa pukulan yang maha dingin dengan cepat menerjang ke depan dengan hebatnya Sementara itu Hupak Leng sedang berlari ke depan mendadak merasakan dari belakang tubuhnya menerjang datang segulung angin tau pania jadi terperanjat Dalam keadaan seperti itu ia tak sempat berkelit lagi dengan cepat badannya meloncat ke depan dan meluncur ke muka Tiba-tiba terasa segulung angin pukulan yang maha dasyat menerjang punggungnya membuat seng badan mencelat ke tengah udara Ia segera mengepos nafas meminjam tenaga pukulan tersebut badannya kembali meluncur tiga tombak ke angkasa dengan sangat tepat Ia berhasil meloloskan diri dari hadangan tembok berapi itu Semula Hupak Leng terluka parah oleh ilmu Tiem Kong Chi dari Tian Sian Tai Su sehingga tulang iga pun terpukul patah Barusan ia harus menehon pula serangan gabungan dari Su Ye Hon serta Wu Tuo seluruh tubuhnya kontan tergetar keras Darah panas segera bergolak dengan kerasnya di dalam dada tak tertahan lagi ia muntahkan darah Segar Pikirannya saat ini hanya mengkhawatirkan keselamatan orang-orang Xiao Lim serta Butong Pei Walaupun ia terpukul sampai terluka parah tetapi kesadaran masih utuh ia masih ingat tujuannya ialah memadamkan percikan bunga api yang sedang bergerak di atas sumbu api obat peledak tersebut Orang-orang Butong serta Xiao Lim si yang secara tiba-tiba datang menyerang mereka sama-sama datang melakukan pengepungan Sambil memaksa diri mengepos napas Hupak Leng menerjang ke depan selama ini ia tetap membungkam dalam seribu bahasa sebab asal ia buka mulut maka hawa murninya akan buyar Karena itu tongkat besi di tangannya bergerak gencar menyodok kesana menghantam kemari berusaha membuka jalan mendekati sumbu obat peledak tersebut Sementara itu Hang Tong San yang sedang terluka parah sedang berbaring di sebelah daerah dekat sumbu obat peledak itu bergerak ketika Hupak Leng menerjang ke arah sana dalam anggapan Huan Giokun Sang Liu Lim Beng Cu ini hendak mencelakai ayahnya Dalam keadaan cemas ia membentak keras pedangnya dengan menciptakan diri jadi serentetan cahaya merah segera meluncur ke depan Waktu itu Chi Yang To'o Tiang berdiri dekat dengan Huan Tong San seketika ia melihat Hupak Leng menerjang ke arah si orang tua Si Huan dengan sekuat tenaga ia meronta bangun pedangnya bergerak melancarkan tusukan puak ke arah tubuh Hupak Leng Melihat datangnya tusukan gencar dari To'o Subu Tong Pe ini Sang Liu Lim Beng Cu tersebut dengan cepat menggerakkan tongatnya menangkis Siapa sangka pada saat itulah tusukan pedang Huan Giokun yang datang dari belakang telap tiba tak dapat dicegah lagi punggungnya dengan telap tertusuk hingga tembus keluar dari dadanya Tusukan ini tepat mengenai daerah kematian yang membahayakan jiwanya Hupak Leng tak dapat menahan diri lagi tongkat besi di tangannya terlepas dan jatuh ke atas tanah Chi Yang To'o Tiang yang sedang menderita luka parah harus menerima serangan lawan setelah termakan tangkisan dari Hupak Leng ini ia segera putar badan mengirim sebuah tusukan kembali Walaupun Hupak Leng sudah terluka parah tetapi sinar matanya masih melototi sumbu obat peledak itu tiada berkedip ia mulai merasa pandangannya jadi kabur dan berkunang-kunang Dalam keadaan seperti ini mana sempat ia menghindarkan diri dari tusukan pedang Chi Yang To'o Tiang Dadanya terasa amat sakit kembali ia kena ditusuk oleh pedang Chi Yang To'o Tiang Sampai keadaan seperti ini kesadaran Hupak Leng masih utuh ia segera membentak keras telapaknya bergerak menghajar dada Chi Yang To'o Tiang keras-keras Chi Yang To'o Tiang yang kesadarannya sudah mulai kabur kena dihantam oleh serangan dasyat Hupak Leng ini badannya kontan terpukul mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan pedang panjangnya yang tertancap di atas dada Hupak Leng pun ikut tercabut keluar Darah segar segera munkrat keluar bagaikan sumber metu air Dengan sempoyongan Hupak Leng melanjutkan terjangannya ke arah sumbu obat peledak itu sembari berlari teriaknya keras-keras Obat peledak Obat peledak Semburan darah segar yang munkrat keluar dari dadanya seketika menyembur keluar dengan derasnya tepat membasahi ujung sumbu obat peledak yang sedang berkobar itu Seketika percikan api di atas sumbu tersiram padam oleh ceceran darah segar Hupak Leng sedang sang lioklim bengcu yang gagah perkasa ini pun segera roboh ke atas tanah dan menemui ajalnya seketika itu juga Chi Yang To'o Tiang yang mendengar perkataan itu jadi terkesiap di tengah remang-remangnya pikiran tersebut ia segera terjaga kembali Dengan cepat ia menengok ke samping tampaklah di atas sebuah batu cadas tepat di hadapannya terlintang sebuah sumbu obat peledak sepanjang beberapa depa ketika ia mencukil batu tadi dengan ujung pedangnya batu karang tersebut segera menggelinding ke samping Jelas batu itu sudah digali lepas dari tempat semula dan dibalik lubang tadi tertumpuklah obat peledak yang berwarna hitam Jelas terbukti sedikit terlambat Hupak Leng bertindak miscaya obat peledak yang tertanam di dalam tanah itu akan tersulut dan terjadi suatu ledakan keras Dalam keadaan seperti itu jangan dikata untuk menyingkir orang-orang yang ada di sekitar sana niscaya akan ikut terlambat dan terbasmi seluruhnya Tanpa sadar lagi rasa sedih menyerang ke dalam benak dengan termangu ia memandang jenazah Hupak Leng yang menggeletak di atas tanah dua titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya Apabila bukan Seng Liok Lim Beng Cu ini menyiram padam kobaran api di atas sumbu obat peledak tersebut dengan darah segarnya mungkin seluruh jago siaulim serta butong yang hadir di sana akan terbasmi habis Mendadak terdengar suara jeritan tangis berkumandang memecahkan kesunyian tangisan itu amat menyedihkan sekali membuat orang merasa hatinya ikut pedih Ketika semua orang berpaling tampaklah seorang perempuan berwajah cantik dengan memakai baju hitam berlari datang menempuh jilatan api yang sedang berkobar-kobar di belakang perempuan itu mengikuti dua orang perempuan yang memakai baju warna hitam serta putih Sewaktu perempuan cantik itu tiba kurang lebih 7-8 dipadari jenazah Hupak Leng mendadak ia berteriak keras To'ako dengan cepat ia menubruk ke atas jenazah itu dan menangis terseduh-seduh Chi yang to'o tiang yang keracunan kemudian terhajar pula oleh sebuahan Taman Hupak Leng saat ini berusaha menahan badannya dengan pedang bentaknya keras Cepat terjang tembok berapi itu Karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga setelah mengucapkan beberapa patah kata itu badannya tak bisa bertahan lagi dan roboh ke atas tanah Sementara itu Hwan Giok Kun dapat melihat tertanamnya obat peledak itu di sela-sela batu karang ia kelihatan tertegun dan berdiri melongolanggo Menanti angkat muka kembali bayangan manusia telah saling menyambar di mulut lembah suatu pertarungan berlangsung sangat ramainya Para Padri Siao Lim serta To'o Su dari Butong Pei setelah mengetahui bahwasannya di sela-sela batu karang tersembunyi obat peledak semuanya dibikin tertegun Tian Ihtai Su segera mendengus dingin, serunya Sungguh keji perbuatan mereka Toya di tangannya dengan cepat pertama-tama ia menerjang terlebih dulu melewati hadangan tembok berapi Buntalan putih yang dilemparkan si api beracun sengji yang setelah terbakar beberapa saat lamanya Kobaran api tersebut jauh lebih kecil ditambah lagi injakan-injakan dari para huwasyo saat ini boleh dikata kobaran api telah padam semua Anak murid Partai Butong Pei dengan cepat menggotong Chiang Bujianya Chiang To'o Tiang menerobos kepungan dan menerjang keluar Sementara itu di mulut selat telah terjadi suatu pertarungan mahasengit Tian Sian Tai Su dengan mengerahkan tenaganya yang terakhir menahan serangan-serangan dasyat dari si setan tua Suyehon Serta si manusia iblis Wu Tuo bahkan kadangkala meluangkan waktu pula untuk menerjang si api beracun sengji yang sehingga orang itu tiada waktu untuk melepaskan api jahatnya untuk melukai orang Penaga dalam Tian Sian Tai Su amat sempurna kepandayan silatnya lihai walaupun luka dalam tubuhnya belum sembuh tetapi setelah beristirahat sebentar kekuatan badannya sebagian besar telan pulih kembali seperti sedia kala Ketika Ho Pak Leng secara tiba-tiba melepaskan dirinya dan lagi pergi tadi ia sedang mengatur pernafasan mengelilingi seluruh badan Uutung sekali ketika itu semua perhatian sedang ditujukan ke arah Ho Pak Leng sehingga tak seorang pun yang menaruh perhatian kepadanya Menanti Ho Pak Leng dengan menempuh bahaya berusaha menolong jiwa para jago ia telah selesai mengatur pernafasan dan secara diam-diam bangun berdiri Kebetulan sekali dalam pada itu Tiong It Hau serta Elo Ho It Su dengan membawa para jago Liok Lim dari lembah Mi Cong Kho telah bergerak mendatang Waktu itu Kok Hons yang dapat melihat Ho Pak Leng melewati tembok berapi kemudian terjerumus di dalam kepungan Ho O Sio Siaw Lin hatinya jadi terkesiap sembari berteriak ia segera menerjang ke dalam Melihat Kok Hons yang menempuh bahaya Ban Ing Soat serta Biao Sio Klan sama-sama terperanjat Hu Jien jangan menempuh bahaya teriak mereka hampir berbareng Sembari berseru mereka segera mengejar ke muka Tiong It Hau serta Ye Ui Hau yang bermaksud mengejar kena dihadang balik oleh Hang Chu menanti ia berpaling ke belakang tampaklah Tian Sian Tai Su dengan angker telah berdiri di sana Mereka jadi tertegun dan tanpa banyak bicara segera mengirim sebuah serangan ke depan Tian Sian Tai Su gerakan telapak menyambut serangan tadi jari tangannya laksana kilat menotok keluar Mo A Sio Beng pun dengan cepat menggerakan badannya menerjang ke muka pedangnya berputar kencang menyapu pinggang padri itu Karena kedatangan bocah cilik ini terlalu terburu-buru Tiong It Hau yang berada di sana salah menganggap ia hendak membokong dirinya golok tipis laksana kilat bergerak menyambut datangnya tusukan itu Si setan tua Su Ye Hon serta si manusia iblis mementak berbareng lalu sama-sama mengirim sebuah babatan ke depan Begitu dasyatnya serangan kedua orang ini memaksa Ye Ui Hau yang berdiri di sisi kalangan ikut tergetar sehingga terpaksa harus mengundurkan diri ke belakang Tian Sian Tai Su melangkah dua tindak kesamping meloloskan diri dari datangnya serangan itu badannya meloncat ke depan menerjang ke arah kedua orang itu Dengan cepat suatu pertarungan sengit berkobar dengan ramainya Mo A Sio Beng yang melihat tusukan pedangnya kena ditangkis oleh Tiong It Hau hatinya jadi gusar dengan cepat ia mengeluarkan jurus-jurus serangan yang terlihai untuk menggencet lawannya Walaupun Tiong It Hau pun tahu bocah ini adalah anak murid Hang Chiu tetapi benci orang ini terlalu sombong dan kurang ejar Ia pun tidak ingin banyak bicara lagi segera mengeluarkan jurus-jurus simpanan golok tipisnya untuk melangsungkan suatu pertarungan seru melawan Mo A Sio Beng Dalam pada itu Elo Ohu It Su dengan membawa puluhan jago Liok Lim telah tiba di sana melihat pertarungan masal ia sedang terjadi Ia jadi kebingungan dan tidak mengerti apa yang harus ia lakukan pada saat ini Dalam sekejap metu itulah Tian Ih Tai Su dengan membawa para padri telah menerjang ke mulut selat senjata tajam berkilauan memenuhi angkasa diiringi bentakan keras mereka menerjang ke muka Hang Chiu yang melihat rencana bagusnya menemui kegagalan total walaupun dalam hati merasa amat gelusar namun setelah dilihatnya suasana sangat kalut dan untuk beberapa saat tak dapat dikuasahi Ia segera sadar bila mana pertarungan ini dilangsungkan lebih lama akan mendatangkan kerugian bagi pihaknya Ia segera bursuit nyaring dan berseru Su Ye Eng, Wu Heng pertarungan masal ini tidak bisa ditolong lagi lebih baik kita cepat-cepat berlalu Sebagai seorang manusia berwatak licik dan banyak pengalaman setelah melihat gelagat tidak menguntungkan dirinya ia tidak ingin bertahan lebih jauh Badannya segera mencelat tiga tombak ke angkasa dan berlalu dari situ Su Ye Hon, Wu Tuo sama-sama mengirim sebuah babatan keluar angin pukulan menderu-deru memaksa Tian Sian Tai Su yang bergebrak dengan membawa luka terdesak miring ke samping Ambil kesempatan itu lap kedua orang itu terjang keluar dari kalangan dan melayang pergi Si api beracun sengji yang pun membentak keras ya kirim dua babatan dasyat memaksa dua orang murid Xiao Lim si mundur ke belakang dan segera meloncat keluar dari kalangan dan melarikan diri mengikuti di belakang kedua orang rekannya Menghadapi situasi demikian kalut dan kacau si Elo Ohu It Su Huoyangah tak dapat berkutip apa-apa Ia menyingkir ke samping memberi jalan keluar bagi pentolan iblis-iblis itu untuk mengundurkan diri Gerakan tubuh beberapa orang itu sangat cepat dalam sekejap match mereka telah lenyap tak berbekas tinggal Mo Ai Xiao Beng seorang masih terjerumus dalam suatu pertarungan yang sengit melawan Tiong It Hao Tian Ihtaisu angkat muka memandang sekejap ke arah Huoyangah tiba-tiba ia gerakan toyanya melancarkan serangan Para padri Xiao Lim si melihat Tian Ihtaisu telah turun tangan mereka pun sama-sama gerakan senjata meluruk ke depan Sute jangan, mendadak terdengar Tian Sian Taisu berseru Namun karena ia merderita luka parah sementara harus mengepos napas untuk melakukan pertarungan sengit Kekuatan badannya sudah tak dapat tahan lebih lama lagi begitu berseru hawa murni seketika buyar dan ia roboh ke atas tanah Sementara itu dari tengah kalangan mendadak terdengar suara dengusan berat serta suara tertawa dingin bergema Tiong It Hao memenuhi angkasa Tiong It Hao yang sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan Moai Xiao Beng mendadak berpisah dan saling mengundurkan diri ke belakang Tampak pundak kiri Moai Xiao Beng terluka darah segar mengucur dengan derasnya sedangkan paha kanan Tiong It Hao robek dan darah segar pun mengucur keluar bagaikan sumber air mata Kiranya kedua orang itu sama-sama menderita luka Tiong It Hao berhasil menebas pundak kiri Moai Xiao Beng dengan goloknya sedang Moai Xiao Beng berhasil menusuk kaki Tiong It Hao Huo Heng bisik Yui Ho kemudian kepada Huo Yengga setelah meninjau situasi di sekeliling tempat itu Harap kau ambil pucuk pimpinan memerintahkan seluruh anak buah kita untuk mundur dan jangan bentrok dengan pihak Xiao Lim serta Butong Pei Eeei, apa sebenarnya yang telah terjadi? Xiao Tei makin liat makin jadi kebingungan Saat ini bukan waktu yang tepat untuk bicara nanti setelah urusan selesai kita baru bercakap-cakap kembali Orang Xi Yui itu segera meloncat ke sisi Tiong It Hao dan menambahkan Tiong Heng bagaimana keadaan lukamu? Ah 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 ah, cuma sedikit belaka tidak terlalu parah Tiong It Hao tertawa dan menggeleng Yui Heng cepat periksa bagaimana keadaan dari Beng Cu Dalam pada itu setelah Tian Sian Tai Su mementak keras mencegah anak buahnya saling bergebrak Para padri dari Xiao Lim Si sama menarik diri dan berdiri tenang di tengah lembah Peraturan perguruan Xiao Lim Si amat keras dan ketat Para Huasyo Huasyo itu pun mempunyai disiplin yang ketat kendati berada di tengah marah bahaya Mereka tetap berdiri tenang tak seorang pun yang kelihatan gugup atau kacau Yui Heng berpaling memandang sekejap ke arah Muai Xiao Beng lalu serunya Saudara cilik badanmu penuh dengan berlumuran dengan noda darah serta luka kulit Kinipun berada di dalam kepungan musuh lebih baik Jangan menerjang secara gegabah dengan berbuat begini mungkin kau masih dapat menyelamatkan jiwamu Menengok ke arah Yui Heng pun tidak Muai Xiao Beng meletakkan pedangnya di atas tanah Lalu duduk bersila mengatur pernafasan untuk menyembuhkan lukanya Ia biarkan mulut lukanya mereka biarkan darah segar tetap mengalir Namun ia tetap tenang seolah-olah terhadap Huasyo yang mengepung di sekeliling tempat itu sama sekali tidak melihat Dengan sepasang alis berkerut Yui Heng berjalan di dalam lembah dengan langkah lebar Para Huasyo Xiao Lim si yang berbaris di dalam lembah tidak ada yang turun tangan menghadang Namun mereka pun tak ada maksud untuk memberi jalan Melihat kejadian itu Yui Heng segera mendehem sembari menjura ujarnya Cui Taisu harap kalian suka memberi jalan buat diriku lewat Biarkan dia lewat tukas Tian Ih Taisu dengan suara keras Para Huasyo pihak Xiao Lim si dengan cepat menyingkir ke kedua belah samping dan membuka satu jalan lewat Dengan gerakan cepat Yui Heng segera masuk menerobos ke dalam lembah Sementara itu api yang berkobar dalam lembah sebagian besar telah padam Saat ini tinggal percikan api kecil belaka Haruslah diketahui dalam lembah gunung ini tak ada tumbuhan yang tumbuh Di sana lembah tersebut adalah lembah yang gersang kecuali ranting Alang-alang serta obat peledak yang telah dipersiapkan Hang Chiu sekalian terlebih dulu tak ada benda lain yang bisa digunakan sebagai bahan pembakar Maka dari itu sewaktu api berkobar tadi segera menjilat bahan-bahan kering yang tersedia dengan ganasnya Tetapi setelah bahan-bahan pembakar musnah dengan gunanya Tetapi setelah bahan-bahan pembakar musnah dengan cepat kobaran api itu padam kembali Suara tangisan yang serak dan lirih berkumandang datang mengikuti hembusan angin gunung Walaupun suara itu tidak keras namun membuat orang ikut merasa sedih Telah berada di tepi jurang kehancuran bagaikan di kolong langit Sudah tak ada persoalan apapun membuat ia bektah hidup lebih lanjut Seketika Yui Hock merasakan langkah kakinya makin lama makin bertambah berat Ia merasa hatinya seolah-olah telah dibebani dengan sebuah beban seberat ribuan kati Dengan membawa perasaan hati berat lambat-lambat Ia melangkah ke depan ketika sinar matanya dialihkan ke depan Tampaklah kok hons yang sedang duduk bersandar di atas sebuah batu gunung Sambil menggendong tubuh seorang lelaki yang berperawakan tinggi besar Sepasang matanya terpejam rapat air mat mengucur keluar bagaikan sumber air mat Meleleh membasai pipinya rintihan serta isak tangis yang berkumandang keluar dari bibirnya yang kecil mungil Biau soalan serta ban isoat berjaga-jaga di kedua belah sisinya Mungkin mereka berdua pun terpengaruh oleh kesedihan yang terpancar Keluar dari isak tangis kok hons yang pipi mereka berdua penuh dengan lelahan air mat Melihat kejadian itu Yeui Hok menghela nafas panjang pikirnya Mereka berdua kenapa tidak menghibur dirinya apakah mereka hendak biarkan dia menangis setengah mati Mendadak ia percepat langkah kakinya maju ke depan Terasa suara isak tangis itu tiada hentinya mendengung di sisi telinga semakin dekat Ia berjalan ke sisi kok hons yang kesedihan terasa semakin memuncak sehingga akhirnya air matu Tanpa terasa ikut meleleh membasahi wajahnya maksud hendak menghibur kok hons yang seketika terlupakan sama sekali Wajah yang cantik jelita saat ini telah tertutup oleh kabut kesedihan Namun yang terutama memberi pengaruh tebal adalah suara isak tangis yang sangat menyedihkan Itu membuat orang lain seolah-olah berada di tepi saat kiamat saja Terdengar suara isak tangis tadi makin lama semakin lemah makin lama semakin lirih dan akhirnya tak kedengaran sedikit suara pun Ye ui hok mengusut air matu, tiba-tiba pikirannya tersadar kembali buru-buru serunya cemas Hujien hujien Kiranya saking sedihnya sehingga kelewat batas kok hons yang telah jatuh tidak sadarkan diri Dengan seruan ini Biao Siok Lan serta Ban Ing Soat pun seketika tersadar kembali dari kesedihan mereka sama-sama berseru kaget dan berteriak Hujien Sambil berlutut kedua orang gadis ini memayang bangun tubuh kok hons yang Sekalipun perempuan cantik lakana bida dari ini jatuh tidak sadarkan diri tetapi tangannya masih erat-erat membopong jenasa Hupak Leng yang mulai mendingin Sementara itu suara langkah kaki yang gaduh dan ramai berkumandang datang Tiong It Hao, Hujien Ga serta para jago dari lembah Mi Congkok sama-sama merubung datang Wajah Tiong It Hao yang berkerudung hitam kelihatan tergetar keras jelas sedih dan berduka oleh perubahan di luar dugaan ini hanya saja orang lain tak dapat melihat bagaimanakah perubahan wajahnya saat ini Sedangkan Hujien Ga kedengaran menghela nafas berat Aaaaaai apakah Beng Cu masih bisa ketolongan Perlahan-lahan Biyok Shok Lan angkat muka dan menjawab dengan nada sedih Beng Cu menderita luka parah di dua tempat kematian jenasahnya telah mendingin sejak tadi Mendengar berita itu Hujien Ga angkat muka memandang awan putih yang melayang di angkasa kemudian tanyanya kembali dengan berat Beng Cu terluka di tangan siapa? Entahlah aku tidak melihat sendiri tak berani sembarangan menuduh HMM kalau bukan parahulasyo dari Siaulim si tentu toosu toosu dari Butong Pei Selationg It Hao Tidak mungkin timbrung Yui Hok luka-luka di atas tubuh Beng Cu semuanya merupakan luka tertusuk pedang Parahulasyo Siaulim tidak pernah menggunakan pedang Segulung angin gunung bertiup lewat dengan kencangnya mengibarkan ujung pakaian para jago Di samping itu menyadarkan pula Kok Hon Siang yang jatuh tak sadarkan diri Tampak ia membuka kembali sepasang matanya lambat-lambat memandang ke arah para jago Dengan wajah kebingungan kemudian menjerit keras membopong jenasah Ho Pak Leng dan lari ke arah depan A-A-A-A-I Yui Hok menghela nafas panjang ia segera berpaling ke arah Biaw Sio Klan dan Ban Ing Soat sembari memesan Saking sedihnya kelewat batas kesadarannya agak terganggu cepat Kalian berdua mengejar dari belakang jangan biarkan dia ambil keputusan pendek Dengan sepasang metu di hadang air metu Ban Ing Soat mengangkuk ia segera lari mengejar Sedangkan Biaw Sio Klan dengan suara lirih berpesan kepada Yui Hlok Kini Beng Cu telah wafat Hujien pun seorang perempuan lemah yang tak bisa memegang pucuk pimpinan Beng Cu apalagi lembah Mi Cong Kok hanya merupakan dasar permulaan belaka banyak urusan sedang dan harus digarap ke semua ini Tak mungkin dikerjakan dengan kekuatan Hujien Harap kalian beberapa orang suka berunding dan cepatlah ambil keputusan Soal ini nona Biaw tak usah banyak bicara lagi tugas Tiongit Hau seraya ulapkan tangannya Kecuali Beng Cu seorang yang bernyali besar serta berpengetahuan luas dapat memimpin para jago Liok Lim dari seluruh kolong jagat dalam dunia persilatan saat ini tak mungkin bisa muncul orang kedua Cepat kau pergi mengurus hujian urusan ini tak perlu kau khawatirkan Biaw soalan tidak membantah lagi ia segera meloncat ke tengah angkasa dan melayang pergi dari situ Pada saat ini orang-orang Siaulim serta Butong masih berada di luar lembah Kata Huyang ga sepeninggalnya perempuan tersebut musuh tangguh ada di depan Terasanya bukan waktu yang tepat buat kita untuk membicarakan soal pengganti Beng Cu Menurut penglihatanku lebih baik kita pulang dulu ke lembah Micong Kok kemudian baru dibicarakan lagi Chiang Bujian dari partai Siaulim maupun partai Butong agaknya telah menderita luka Parah kata Yui Ho memberikan pendapatnya rasa permusuhan kedua partai tersebut kepada kita pun tidak begitu berat Menurut pendapat Chai Hai kalau bisa bersabar-sabarlah sedapat Mungkin kalau bisa tak usah bergebrak melawan mereka jauh lebih baik lagi HMM orang-orang dari kedua partai sudah bergebrak sangat lama saat ini Kebanyakan mereka sudah lemah dan kemungkinan besar Tidak ada sisa tenaga untuk bergebrak melawan kita lagi Kalau Yui Heng menganggap mereka telah melenyapkan rasa permusuhan dengan kita Hehehe apakah ucapanmu itu tidak? Terlalu keminter Yui Ho kontan mengerutkan alisnya namun ia tidak banyak bicara dengan langkah lebar Segera berjalan ke arah luar lembah Tiba-tiba terdengar Tiong Ithau tertawa dingin sambil berkata Menurut pendapat Xiao Tel lebih baik sementara waktu kita jangan mencari gara-gara dengan jago-jago kedua partai tersebut Tidak menanti jawaban dari Elo Ho Itzu Ia segera meloncat ke depan dengan kesempurnaan ilmu meringankan tubuhnya Dalam dua-tiga kali loncatan ia telah tiba di mulut lembah Di sana terlihat sepuluh orang Hua Xio Xiaolim Si berdiri berjejer dengan senjata terhunus menghalangi jalan pergi mereka Kok Hong Siang, Biao Xio Lan, Ban Ying Soat serta Yui Ho sekalian tertahan semua di situ Kok Hong Siang agaknya sudah tak dapat menahan diri di bawah bimbingan Biao Xio Lan serta Ban Ying Soat Ia berdiri sambil pejamkan sepasang matanya wajah yang cantik penuh dibasahi dengan roda air mata Tiong Ithau yang melihat kejadian itu mendadak segulung hawa gusar yang susah ditahan menerjang ke benaknya Ia lepaskan kunci pada pinggangnya meloloskan golok tipis dan berjalan ke depan dengan langkah lebar Tiong Heng jangan gegabah seru Yui Ho dengan nada lirih Ia pun segera meloncat ke depan mengejar dari belakangnya Merasa datangnya dua orang musuh para hua Xio Xio Lim Siang berdiri berjejar di tengah jalan mendadak Mulai bergerak di antara berkelebatnya cahaya senjata dalam sekejap metel Tersusunlah sebuah barisan aneh Walaupun Tiong Ithau belum pernah menjumpai barisan Elo Hentin dari pihak Xio Lim Namun sudah mendengar kehebatan serta kepopulerannya sejak beberapa ratus berselang Bahkan belum pernah seorang pun berhasil lolos dari dalam barisan tersebut Kini melihat barisan Elo Hentin telah dipersiapkan Ia jadi terkesiap pikirnya Kalau ditinjau dari situasi pada saat ini Aku rasa suatu akhir yang baik tak mungkin berhasil didapat Ketika ia berpaling ke belakang hua Yen Ga dengan membawa para jago Liok Lim telah tiba di situ Buru-buru Yeui Ho maju ke depan menghadang di hadapan Tiong Ithau kepada hua Xio tersebut Sembari menjura ujarnya Cui Tai Su menghadang jalan lewat dari lembah ini entah membawa makhlut apa Dengan wajah serius para hua Xio tersebut membungkam tak seorang pun Mbak gubris perkataan tersebut Melihat ucapannya tidak digubris Tiong Ithau naik darah tegurnya dengan suara dingin Aku lihat suatu pertarungan sengit tak akan terhindar lagi Yeu Hengkau tak usah banyak bicara lagi dengan mereka Sebelum ia ambil suatu tindakan mendadak terdengar suara seruan berat dan rendah berkumandang Datang dari tempat kejauhan Kalian cepat menyikir dan beri jalan lewat buat mereka Suara tersebut kedengaran hanya secara lapat-lapat saja Namun dengan cepat para hua Xio tersebut telah menyingkir ke samping Dan membuka secah buah jalan lewat buat rombongan jago liok ling Bahkan senjata yang terhunus pun diturunkan kembali ke tanah Perubahan di luar dugaan ini membuat Yeu Hengkau serta Tiong Ithau jadi kebingungan Setengah mati setelah tertegun beberapa saat lamanya Tiong Ithau baru berkata lirih Harap Yeu Hengkau berjalan di paling depan biarlah Xiaopte berjalan di belakang melindungi keselamatan Hu Jien Kemudian ia berpaling menjura dan berkata lebih lanjut Silahkan Hu Jien segera berangkat A-a-a-ai, ia kedah lewat batas saat ini kembali jatuh Tidak sadarkan diri jawab Biao Xiaoklan dengan nada sedih Tiong Ithau segera berjalan mendekat dengan langkah lebar serunya lirih Kesempatan baik susah didapat lagi kita tak bisa buang waktu lebih lama di sini Nona tiada halangan kau kerahkan Hawa murni menotok beberapa buah jalan darah Pentingnya coba kita lihat apakah bisa tersadar kembali dari pingsannya Dengan wajah sedih Biao Xiaoklan mengangguk diam-diam Hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh badan Kemudian telepak tangannya ditempelkan ke atas jalan darah Ming Bun Hiat pada punggur Kok Hon Siang dan didorong ke depan ringan-ringan Tampak badan Kok Hon Siang agak mematul ke depan Lalu perlahan-lahan membuka matanya kembali Menyapu sekejap para Hu Oseo mendadak dengan langkah lebar Ia berjalan ke depan Tiong Ithau segera meloncat ke depan Berebut di depan Kok Hon Siang katanya lirih Hujian badanmu tidak sehat harap serahkan jenazah Beng Cu kepada Cahye Biar aku yang menggendongnya Bagaikan takut Tiong Ithau hendak merebut jenazah dalam pelukannya Saja mendadak Kok Hon Siang putar badan seraya menggeleng Tidak biar aku menggendongnya sendiri Tanpa banyak bicara lagi ia segera berjalan lebih dahulu ke arah depan Tiong Ithau tidak banyak bicara lagi bersama-sama Yul Haloh Biaw Soalan serta Ban Ing Soat melindungi di kedua belah sisinya Bersama-sama keluar dari lembah itu diikuti Elo Ohu Itsu bersama seluruh jago lihai lembah Mi Congkok Ak-a-ah Hu Su Heng telah putus nyawa mendadak terdengar suara seorang kanak-kanak yang nyaring berkumandang datang Mo Aisyao Beng sambil memanggul kembali pedang mustikanya segera bangun berdiri dan mengejar para jago lainnya Setelah bergebrak melawan Tiong Ithau tadi dan terluka Selama ini ia duduk bersilah mengatur pernafasan di atas tanah Walaupun para Ho Aisyao dari Siaw Lim Si masih mengingat dendam terbunuhnya saudara perguruan mereka Namun melihat dia hanya seorang bocah lagi pula seluruh badannya belepotan darah Maka sementara ini masih mengatur pernafasan tak seorang anak murid Siaw Lim Si pun yang turun tangan terhadapnya Kini setelah ia bangun berdiri dan hendak berlalu seketika muncullah seorang Ho Aisyao menghadang jalan perginya Berhenti bentak Ho Aisyao itu dengan nada berat HMMM kau masih ingin pergi? Mo Aisyao Beng tersenyum Kenapa aku tak boleh pergi? Pedangnya laksana kilat menusuk ke depan Terasa berkuntum-kuntum bunga dengan memancarkan cahaya tajam mendesak Ho Aisyao memaksa ia harus menyingkir ke samping Para Ho Aisyao tahu ilmu pedangnya amat ganas dan telengas tak boleh dipandang Enteng melihat ia turun tangan mereka semua segera pusatkan perhatian bersiap-siap Tiba-tiba seorang Ho Aisyao yang ada di sebelah kiri menggerakkan toyanya dengan jurus Heng So Wong Kiem Atau menyapu hancur selaksat tentara ia babat kaki bocah tersebut Bukannya mundur Mo Aisyao Beng malah maju ke depan Tiba-tiba ia meloncat ke depan dan menubruk ke muka dengan kelincahan yang luar biasa Pedangnya rennyapu kiri menusuk kanan dalam sekejap Mati melancarkan tiga buah serangan berantai memaksa mundur Beberapa orang Ho Aisyao penghalang jalan dan terjang keluar dari kepungan lari ke hadapan Kok Hon Siang Setelah memandang sekejap jenazah Ho Pak Leng Is menggeleng seraya mengeluh A-a-a-a tidak tertolong lagi Tiong Nethau karena takut secara tiba-tiba bocah si Mo Aisyao itu turun tangan melukai Kok Hon Siang Begitu ia selesai bicara mendadak melancarkan sebuah serangan ke depan Cepat menyingkir bentaknya keras Dengan tangan kanan mencekal pedang tanpa berpaling lagi Mo Aisyao Beng Gerakan tangan kirinya menyambut serangan Tiong Nethau itu dengan keras lawan keras Tiong Nethau seketika merasa hatinya tergetar keras kudu kudanya tergempur dan tanpa terasa telah mundur tiga langkah ke belakang Sebaliknya Mo Aisyao Beng sendiri pun dipukul mundur lima langkah ke belakang oleh getaran pukulan Tiong Nethau Dalam sekejap metu itulah empat orang Ho Aisyao Siau Lim Si telah maju ke depan Membentuk sebuah kepungan mengurung Mo Aisyao Beng di tengah kalangan Tahan, mendadak Kok Hon Siang mementak keras dengan alis berkerut Perempuan ini memiliki kecantikan yang luar biasa setelah mengumbar hawa amarah sikapnya jadi amat mengerikan Mendengar bentakan itu para Ho Aisyao sama-sama berpaling ke arahnya tanpa terasa mereka sama-sama berhenti Mo Aisyao Beng tersenyum ia berjalan ke sisi Kok Hon Siang dan berkata Aku dengan Hu Beng Cu adalah Su Heng Te kalau begitu aku pun harus memanggil kau sebagai Enso Kok Hon Siang memandang sekejap ke arahnya kemudian tanpa megubris lagi melanjutkan perjalanannya ke depan Tian Ihtaisu melihat anak murid perguruannya kena digertak oleh sebuah bentakan seorang gadis dalam hati merasa sangat gelusar Namun di hadapan umum ia pun merasa tidak enak untuk menegur anak muridnya itu Sambil gerakan Toya ia menyambut sendiri kedatangan rombongan itu dan menghadang jalan pergi Kok Hon Siang Kau hendak membuat apa bentak Kok Hon Siang sangat murka sepasang matanya melotot bulat-bulat Ayo cepat menyingkir ke samping Dalam keadaan gusar wajah cantik menunjukkan suatu sikap yang amat berwibawa Tian Ihtaisu memandang beberapa kejap ke arahnya kemudian tanpa terasa telah mundur dua langkah ke belakang Haruslah dikecantikan wajah Kok Hon Siang susah dicarikan Tandingannya di kolong langit dalam keadaan biasa cukup Satu senyuman manisnya bisa membuat orang tergiur dan lupa daratan Mendengar bentakan tersebut Tian Ihtaisu segera merasa ada suatu kekuatan yang tak dapat melawan Memengaruhi benaknya tanpa terasa lagi Mundur ke belakang Namun dia adalah seorang padri lihai imamnya sangat kuat Setelah mundur dua langkah ke belakang mendadak Ia merasa keadaan sedikit tidak beres badannya Kembali maju dua langkah ke depan ujarnya Lo Olap tidak ingin bergebrak dengan anak gadis Tiada halangan Hujian memilih seorang jago lihai dari lembah kalian untuk menghadapi diriku Asalkan bisa menangkan Toya Lo Olap ini Lo Olap segera akan menyingkir memberi jalan Ia merandek sejenak kemudian ujarnya kembali Atau Hujian perintahkan seluruh anak buahmu terjang keluar dari lembah Kedua care ini boleh Hujian pilih sendiri Kok Hans yang tertegun Ia bingung apa yang harus dijawab dalam keadaan seperti ini Sebelum ia ambil suatu tindakan Tiongit Hau telah mencura Hujian harap segera mengundurkan diri ke belakang Hambar lah bergebrak mati-matian melawan orang Ini Selama hidup aku paling suka berkelahi Tiba-tiba Mo'ai Siau Beng menimbrung Semelari ayunkan pedang Mustikanya lebih baik aku saja yang bergebrak melawan Hoa Sio tua ini Sembari ayunkan pedanya ia menerjang ke depan Mendadak terdengar suara teguran berat berkumandang datang Sute cepat menyingkir jangan menghalangi mereka lagi Suara itu muncul dari mulut Sian Tai Su Hong Ti Yang partai Siaulim mendengar suara tersebut Buru-buru Tian Ih Tai Su mengundurkan diri ke belakang Hujian silahkan berlalu serunya seraya ulapkan tangan Namun bocah ini harus tetap tinggal karena ia sudah banyak melukai anak murid kuil kami HMM sengaja aku hendak bawa serta dirinya Tukas Kok Hon Siang setelah memandang sekejap ke arah Mo'ai Siau Beng Kalian telah melukai suamiku apakah ini tidak terhitung jiwa manusia Kontan air muka Tian Ih Tai Su berubah hebat Sikap ketus serta keras kepala dari Hujian membuat loolap jadi serba susah serunya Dari tempat kejauhan kembali berkumandang datang suara hlaan napas panjang dari Tian Sian Tai Su Lepaskan mereka semua katanya Tian Ih Tai Su tidak tahu Hupak Leng telah mengorbankan jiwanya Demi menolong seluruh anggota Siau Lim serta Butong Pei Ia pun tidak tahu Chiang Bun Su Hengnya merasa amat menyesal Telah melukai Hupak Leng dengan ilmu jari sakti Kiem Kong Chi Namun peraturan Siau Lim si amat ketat Walaupun ia menyebut Tian Sian Tai Su sebagai Su Heng Tei untuk melanggar perintah Tentu saja tidak berani Oleh sebab itu kendati dalam hati tidak rela di luaran Tidak berani banyak bicara dengan mulut bungkam Ia mengundurkan diri ke samping Anak murid Butong Pei melihat para Hoa Sio Siau Lim Tidak mau menghalangi jalan pergi Musuh mereka segera membentuk barisan Ngo Heng Kiem Tin Menghadang jalan pergi Kok Hans yang sekalian Melihat barisan Ie Ui Hok termenung sebentar Kemudian kepada Tiong Ihau bisiknya lirih Antara pihak Butong Pei dengan kita lembab Mi Congkok Selamanya terikat rasa curiga dan dendam Untuk melewati rintangan ini rasanya tidak begitu mudah Barisan Ngo Heng Kiem Tin dari Partai Butong Walaupun tersohor di dunia persilatan kata Tiong Ithau Namun Siau Tidak percaya mereka benar-benar dapat menghadang jalan pergi Kita orang yang perlu kita pertimbangkan saat ini adalah keadaan Beng Cu Hu Jien yang kehilangan Kesadaran kita harus mencari dulu satu care agar ia bisa menjadi tenang kembali Kemudian kita baru bergebrak melawan mereka dengan hati tenang Ie Ui Hok tertegun diam-diam pikirnya Kecantikan wajah Hu Jien tiada tandingan di kolong langit Aku rasa orang ini sudah menaruh hati kepadanya Kalau Beng Cu masih ada di kolong langit sih Tidak mengapa kini tidak beruntung ia mati Minta perempuan secantik ini memimpin para jago Liok Lim yang sudah terbiasa melakukan kejahatan Mungkin bukan suatu pekerjaan yang gampang Kemungkinan sekali kecantikannya akan menjadi bibit bencana Dan menimbulkan suatu pertarungan saling bunuh-membunuh yang mengerikan Melihat lama sekali ia tidak menjawab Tiong Ithau kembali menyambung kata-katanya Maksud Xiao Tel lebih baik kita menasehati Hu Jien agar berada di barisan belakang Hanya saja saat ini ia sedang bersedih hati karena kematian Beng Cu pikirnya sedikit Tidak tenang aku takut ia tak mau mendengarkan nasihat kita Cai Hai telah dapat menangkap maksud ucapan Tiong Heng Orang Si Ye Ui ini lantas berpaling tampak olehnya Kok Hons yang berdiri tegak di sana Dengan wajah memancarkan cahaya sangat aneh Sepasang metu yang jeli memancarkan nafsu membunuh serta hawa gusar Sedangkan alisnya berkerut menunjukkan kesedihan yang luar biasa Dari bermacam ragam perubahan air muka itu bisa ditarik kesimpulan Bila mana hatinya sedang bergolak tiada hentinya Cahaya seng suria yang muncul di antara celah bukit di sebelah barat Menyorot wajahnya yang cantik Perlui bagaimana sedih juga gusarnya gadis ini Sebagian besar telah ditutup dengan wajahnya yang cantik Menarik hati Untuk pertama kali ini Ye Uiho benar-benar memperhatikan wajah Seng Beng Cu Hujien tanpa terasa ia tertegun diam-diam pikirnya Benarkah di kolong langit ada perempuan secantik ini Sayang pada saat ini ia sedang bersedih hati Kalau seandainya ia tertawa maka akan lebih menarik Tidak aneh manusia sesombong dan sejumawati Yang itau bisa ditundukkan juga oleh kecantikan wajahnya Mendadak ia merasa ia tak dapat menahan diri Buru-buru ia tarik napas panjang dan berpaling Sinar matanya kembali terbentur dengan para anak murid partai butong Ia menemukan sinar mati semua orang pada menerong dan berdiri Tak berkutik hal ini menunjukkan bahwa murid Seng Beng Cu An yang telah menjauhkan diri dari ke dunia Wiam pun kena dipengaruhi oleh kecantikan wajah Kok Hon Siang Tampak Kok Hon Siang sambil membopong jenazah Ho Pak Leng dengan langkah lebar berjalan masuk ke dalam barisan Ngo Heng Kiem Tin Ia tidak meminta atau meminta orang-orang itu menyingkir Namun dengan keindahan serta kejelian matanya memandang Tau Su itu Para murid Butong Pei tanpa terasa sudah mengundurkan diri ke belakang dan membuka satu jalan buat perempuan itu lewat Asalkan pada saat ini ada seorang Tau Jin yang melancarkan sebuah tusukan pun Tanpa mengandalkan perubahan barisan Ngo Heng Kiem Tin segera akan melukai Kok Hon Siang di bawah tusukannya Tiong Nget Hau serta Ye Ui Hok yang melihat kejadian itu jadi ketar-ketir dibuatnya Namun mereka tak berani buka suara mencegah atau turun tangan melindungi keselamatannya Karena saat ini Kok Hon Siang telah di tengah barisan pedang peduli Bagaimana cepatnya gerakan tubuh seseorang tak akan berhasil menghalangi gerak tusukan pedang Tau Jin tersebut Dengan langkah lenggak-lengguk Kok Hon Siang melanjutkan langkahnya ke depan Di mana ia tiba para Tau Su mundur ke belakang memberi sebuah jalan buatnya lewat Dalam sekejap metu ia sudah melewati barisan pedang dan meneruskan perjalanannya ke depan Bayangan tubuh yang indah meninggalkan perasaan duka di hati orang langkahnya amat lambat Seolah-olah sama sekali tidak tahu kalau ia baru saja lolos dari suatu kematian Dengan sepasang metu, tergenang air muka Biao Siok Lan memperhatikan bayangan tubuh Kok Hon Siang Menjauh ia memandang terus teranpa berkedip hingga bayangan tersebut lenyap di balik tikungan Kemudian perlahan-lahan ia menghembuskan napas panjang dan berkata Hujian berubah banyak Tiong Net Hau serta Ye Ui Hok setelah melihat perempuan itu berhasil meloloskan diri hati pun bisa lega kembali Sekarang sinar matanya dialihkan ke arah barisan Ngo Heng Kiem Tin dari Butong Pei dan diperhatikan dengan cermat Encilan mana mungkia Hujian berubah tanya Ban Ing Soat tiba-tiba sambil berpaling Biao Siok Lan tertawa sedih Ia telah berubah jadi kukuh dan keras hati A-a-a-ai perubahan drastis kali ini benar-benar merupakan suatu pukulan yang berat bagi dirinya Kenapa To-o-jian? To-o-jian itu tidak turun tangan menghalangi perjalanannya Mereka mengatur berisan pedang bukankah bermaksud menghalangi jalan pergi kita Wajahnya terlalu cantik menawan hati membuat orang tidak tega untuk turun tangan menghadapi dirinya Dengan mulut membungkamban Ing Soat mengganguk Terdengar Tiongit Hau tertawa tergelak Ha-a-a-a-a-a-a Yuheng barisan pedang Ngo Heng Kiem Tin dari Partai Butong telah tersohor di seluruh kolong langit Kehebatannya menandingi barisan Loo Hentin dari Siaulim Si bagaimana kalau kita berdua mencoba barisan ini terlebih dulu disamping membuktikan apakah yang disiarkan dalam bulim benar atau tidak Sebelum Ye Ui Hock menjawab Mo Aisyaw Beng telah menimbrung dari samping Bagaimana kalau aku pun terhitung satu bagian Walaupun usianya masih sangat muda tetapi ilmu silatnya amat lihai Tiongit Hao yang pernah bergebrak melawan dirinya tentu saja tahu bagaimana keandahan serta kelihayan ilmu sulat bocah ini Segera ia mengganggu Baiklah terhitung kau ikut ambil satu bagian Ye Ui Hock jadi orang berhati-hati dan tidak memandang enteng semua urusan ujarnya lambat-lambat Kita bertiga hendak menerobos barisan pedang dari Butong Pei dapatkah berhasil Tak usah kita bicarakan soal itu nernun bagaimanapun juga kita harus memberi bisikan dulu kepada Huo Heng Tiongit Hao segera berpaling ke belakang Tampak olehnya ketika itu Huo Heng ga sedang berbicara lirih dengan para jago lembab Mi Chong kok hanya karena suaranya amat rendah tak terdengar apa yang sedang ia bicarakan pada saat itu dengan cepat ia menggeleng Orar ini berwatak licik dan banyak akal katanya perlahan Sudah lama ia mengandung niat untuk merebut kursi Beng Cu namun ia menaruh rasa juri terhadap Beng Cu maka beberapa saat yang lalu tidak berani melakukan suatu gerak gerik Kini Huo Beng Cu telah wafat Siao Teh sudah jadi paku di depan matanya Kalau sampai aku berunding dengan dirinya bukankah sama arti berkomplotan dengan harimau Cukup kita tinjau dari jago-jago yang ia bawa kebanyakan adalah jago lioklim di sekisar kang lam Dapat kita tarik kesimpulan apa maksud sebenarnya kita tak usah guberis dia lagi kita selesaikan pekerjaan kita sendiri Tanpa menanti jawaban lagi ia segera meloncat lebih dahulu ke depan menerjang masuk ke dalam barisan Ngo Heng Kiem Tin Eeei, tunggu aku sebentar seru Mo Aisyau Beng sambil tertawa mau terjang ke dalam barisan kita harus turun tangan berbareng dengan demikian kita bisa saling bantu-membantu Yeuiho ada maksud menghalang tetapi tidak sempat lagi kedua orang itu laksana kilat telah menerjang masuk ke dalam barisan pedang diam-diam ia hanya bisa menghela nafas panjang Kepada Biao Sioklan serta Ban Ing Soat lantias pesannya Nona berdua lebih baik menanti saja di luar barisan Walaupun aku tidak memiliki kepandayan silat lihai selah Biao Sioklan dengan wajah serius namun masih bisa memberi bantuan buat kalian bertiga silahkan Aku pun ingin ikut tukas Ban Ing Soat cepat Ayahku mati karena dipaksa oleh orang-orang butong pedendam sakit hati sedalam lautan aku menuntutnya Melihat bagaimanakah sikap kedua orang gadis ini Yeuiho tahu mencegah lebih lanjut pun percuma terpaksa ia menyanggupi Baiklah namun setelah kalian berdua masuk ke dalam barisan lebih baik bertahan bersama-sama Chai Hei dengan demikian kita bisa saling bantu-membantu saling tolong-menolong Kita turut perintah A-A-A-I, Bibi dengan membawa pikiran yang kalut telah berlalu ujar Ban Ing Soat tiba-tiba sungguh membuat orang merasa lega hati mari kita cepat-cepat mengejarnya Mengungkap soal Kok Hon Siang, Yeuiho pun segera merasakan keseriusan urusan ini Tangan kanannya dengan cepat berputar meloloskan senjata pik dari punggungnya sedang tangan kiri melepaskan gemerangan tembagia dan dipukulnya bertalu-talu Harap kalian berdua mengikuti di belakar Chai Hei terjang masuk ke dalam barisan pesannya Dengan langkah lebar ia berjalan maju ke depan Sementara itu Tiongit Hau serta Mo Aisyau Beng telah menerjang masuk ke dalam barisan Barisan pedang Engkau Heng Kiem Tin telah tersohor di kolong langit jago-jago Hek Chiu maupun Pak Chiu dalam dunia persilatan Dan sebagian besar mengetahui bagaimana dasyatnya pertahanan serta daya kepung barisan ini Oleh sebab itu setelah mereka berdua masuk ke dalam barisan Tiongit Hau segera menggerakkan golok di tangan kanannya serta kepalan di tangan kirinya siap melancarkan serangan Mo Aisyau Beng sendiri pun segera melenyapkan sikap kebanyolan serta kenakalannya dengan mencurahkan seluruh perhatian ke atas pedang Ia gerakan senjata tersebut ke depan ujung pedang bergetar keras menciptakan berbintik-bintik cahaya hijau namun ia masih bersabar Gerakan kedua orang itu masuk ke dalam pedang dilakukan dengan kecepatan laksana kilat namun setelah berada di dalam barisan gerakannya berubah makin lambat selangkah demi selangkah mereka Mengerakkan badannya ke muka sepasang metu berputar ke sekeliling kalangan memperhatikan perubahan dari barisan tersebut Karena gerak-gerak kedua orang ini sangat lambat memaksa barisan pedang Engkau Heng Kiem Tin tak dapat berubah dengan cepat tampak lima bila pedang bersama-sama ditandingkan ke arah kedua orang itu sedang posisi kaki pun perlahan-lahan ikut bergeser Mendadak seorang Tao Jin yang berada di tengah menggoyangkan pedangnya ke kiri ke kanan cahaya tajam berkilauan secara berpisah menusuk tubuh kedua orang itu Dengan menggunakan jurus Tan Hong Liao Imato Burung Hang mengolah Mega Mo'ai Siao Beng gerakan pedangnya laksana kilat menghantam ke atas pedang Tao Jin tersebut Orang ini walaupun berusia sangat muda namun kecerdikannya melebih orang lain bahkan pendidikan perguruan terkenal pula Walaupun belum pernah ia jumpai barisan pedang Engkau Heng Kiem Tin dari Partai Butong tetapi seringkali ia mendengar suhunya membicarakan perubahan dari baris saat ini Ia tahu asalkan dalam satu gerakan berhasil menguasahi orang yang menggerakan barisan tersebut akan sukar memperlihatkan pengaruhnya Oleh karena itu setiap masuk ke dalam barisan ia siapkan seluruh perhatiannya dalam serangan dan menunggu peluang baik untuk turun tangan Walaupun perhitungannya tidak salah tetapi Tao Jin memperkuat barisan ini kebanyakan merupakan jago lihai yang sudah lama berlatih dalam perguruan Butong Pei gerakan pedangnya setelah menotok ke depan segera ditarik kembali Oleh karena menanti Moai Xiao Beng menangkis serangan lawan pedang Tao Jin telah berubah arah mengancar Ntiong Ithau Ketika tusukan Moai Xiao Beng menemui sasaran kosong barisan Engkau Heng Kiem Tin pun segera bergerak Tampak cahaya tajam menggulung tiada hentinya serentetan cahaya pedang menusuk datang dari arah depan Moai Xiao Beng dengan sebat membongkok meloloskan diri dari sambaran pedang arah depan tangannya dibalik ke belakang dengan jurus Hua Hun Im Yang atau menggurat pisah Im Dan Yang menangkis datangnya serangan bokongan dari belakang punggung Dua orang Tao Jin yang barusan menyerang Moai Xiao Beng melihat serangan menemui sasaran kosong badannya segera menerjang ke depan sepasang pedang bergerak berbareng menyerang Tiong Ithau Manusia berkerudung Si Leong segera membentak kerasia mengirim sebuah pukulan telapak menahan datang Mengaya serangan Sang Toh Ojin dari depan golok tipisnya dengan jurus Hang Kia In Byung atau angin menuru mega membumbung menciptakan selapis bayangan golok mengunci datangnya serangan pedang dari dua arah Menanti ia siap gerakan goloknya berebut menyerang mendadak dari belakang punggung kembali meluncur datang sebuah tusukan gencar Pada mulanya kedua orang itu bermaksud menggunakan gerakan yang tercepat berusaha menahan perubahan barisan lawa Siapa sangka setelah bergebrak mereka jadi kecele apa yang diduga semula semuanya meleset Tia hanya merasa perputaran pedang lawan bagaikan roda posisi menguntungkan telah tertutup sama sekali Dalam keadaan terdesak Tiong Ithau harus menangkis datangnya serangan berantai lawan disamping mematikan perubahan jurus dari permainan pedang tersebut Ia bermaksud mencari lubang kelemahan dari gerakan-gerakan lawan kemudian berusaha merebut kembali posisi yang menguntungkan dan mendesak masuk kepojokan Tetapi bayangan pedang memenuhi seluruh angkas dan muncul dari empat penjuru Jangan dikata melihat perubahan lawan cukup untuk mempertahankan diri pun terasa amat berat dan repot Pada mulanya Tiong Ithau serta Mo Aishiau Beng masih bisa melayani serangan lawan dan saling bantu-membantu Tetapi setelah lewat puluhan jurus di mana barisan Ngo Heng Kiem Tin telah menekan kehebatannya Mereka berdua terasa terkurung di dalam lapisan bayangan pedang yang tebal dan rapat Sedikit teledor pasti akan terluka oleh tusukan pedang lawan yang datang dari empat perjuru Dalam keadaan seperti ini jangan dibilang saling tolong menolong kesempatan akan pecah perhatian pun tak ada lagi Sementara itu Ye Ui Lok, Biao Sholan serta Ban Ing Soat sekalian telah tiba di luar barisan Ngo Heng Kiem Tin Tapi setelah melihat hawa pedang membumbung tinggi ke angkasa cahaya tajam laksana gunur Mereka jadi bingung harus turun tangan dari mana mereka hanya bisa berdiri di luar barisan sambil memandang menerong ke arah cahaya tersebut Huoyeng Ga dengan membawa para jago lembah mi congkok pun telah tiba di situ Senjata tajam telah diloloskan dari sarung siap turun tangan namun berhubung perubahan barisan pedang itu dilakukan sangat cepat Maka dipandang dari luar hanya tampak selapis cahaya putih berputar tiada hentinya sekalipun para jago ada maksud turun tangan pun tidak mengerti harus turun tangan dari mana Tiong Nethau serta Mo Aishiau Beng kembali mempertahankan dari sebanyak 7-18 gebrakan dengan susah payah Mereka mulai dipaksa kalut dan kebuakan oleh terjangan serta pertahanan barisan lawan yang rapat Bagaimana kritis serta bahayanya kedua orang itu terkurung dalam barisan Yeui Hock serta Huoyeng Ga yang ada di luar barisan Tak dapat melihat jelas oleh sebab itu sekalipun Tiong Nethau serta Mo Aishiau Beng telah dipaksa berada dalam keadaan bahaya dan keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya Yeui Hock berdua masih tetap tak berkutik sembari diam-diam memeriksa perubahan barisan pedang itu Dalam saat-saat kritis dan mereka berdua hampir tak dapat menahan diri itulah mendadak terdengar suara bentakan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian di susul cahaya putih sirap dan barisan Gu Heng Tiem Tin seketika berhenti Sambil mengusap peluh yang membasai keningnya Tiong Nethau wangkat muka memandang ke depan tampak olehnya lima orang Taujian berusia setengah bayar dengan pedang dilintangkan di depan dada masing-masing menyingkir ke samping membuka sebuah jalan lewat Cui silahkan berlalu katanya lirih Walaupun barusan melakukan suatu pertarungan sengit air muka beberapa orang Taujian ini tetap tenang tidak berubah wajahnya tenang tapi serius Terhadap ucapan Taujian ini agaknya Tiong Nethau tidak mau percaya begitu saja serunya tertegun Apa? Cui silahkan berlalu sahut Taujian yang ada di sebelah timur sambil ulapkan pedangnya Moai Siau Beng gerakan tangan kiri mengusap kering-keringat yang mengucur membasai jidatnya sambil tersenyum ia berkata Sebentar lagi kami akan menderita kalah kenapa kalian tidak lanjutkan serangan tersebut tidak sampai sepuluh jurus lagi kami berdua kalau tidak mati paling sedikit akan terluka parah Taujian yang barusan bicara itu termenung beberapa saat lamanya Perintah dari suhu kami tak boleh dibangkang silahkan Cui segera berlalu serunya kemudian Ia segera menekan pedangnya ke bawah dan mengundurkan diri ke belakang disusul oleh empat orang Taujian lainnya Ketika Tiong Nithau berpaling ke arah lain tertampak olehnya Ciyang Taujian di bawah perlindungan Empat orang Taujian sedang bersadar di tepi dinding bukit sepasang matanya terpejam rapat Wajahnya Kucel dan Layu Jelasia sedang menderita luka dalam yang sangat parah Tiong Nithau serta para jago dari lembah Mi Congkok rata-rata tidak tahu Tian Sian Tai Su serta Ciyang Taujian telah terluka parah Diam-diam mereka keheranan mungkin Ciyang Taujian datang kemari dengan membawa sakit Tiba-tiba terdengar mau Aisyau Beng tertawa terkekeh-kekeh Jarum sakti Sam Chiat Sin Chiam dari guruku dibuat dengan campuran sepuluh macam bahan Berbisa peduli seseorang memiliki tenaga luekang Bagaimana sempurna pun asal terkena sebatang saja pasti akan menemui ajalnya Beberapa patah kata merupakan apa yang diketahui oleh para Taujian dari Butongpi Oleh sebab itu mereka semua segera pusatkan perhatian untuk mendengarnya Siapa sangka Mo Aisyau Beng si bocah nakal hanya bicara sampai di tengah jalan Kemudian membungkam kembali dari dalam saku Ia ambil keluar sapu tangan untuk mengusap keringat yang membasai jidatnya Serta noda darah di mulut lukanya Hal ini membuat para Taujian yang ingin tahu duduknya perkata jadi cemas dan gelisah Tiada hentinya namun mereka tidak enak untuk mendesak Setelah membersihkan noda darah di atas mulut luka Mo Aisyau Beng melepaskan Sampu tangan itu ke atas tanah sembari ayunkan pedangnya Ia berkata lebih lanjut Kalian Taujian 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 Tauj Saran bersama-sama dialihkan ke arah Moai Xiaobeng. Bagaimana terdengar Moai Xiaobeng membentak keras raya mengayunkan pedangnya kalau kalian tidak puas mari kita bergebrak satu lawan satu untuk membuktikan siapa lebih unggul di antara kita. Setelah merasakan bagaimana dasyatnya barisan pedang Engkau Heng Kiem Tin Nia tidak berani menjajal untuk kedua kalinya lagi maka sengaja menggunakan kata-kata tajam hendak memanasi hati mereka dan menantang Toosu Toosu itu untuk bergebrak satu lawan satu. Traaang, entah siapa yang mulai dahulu mendadak terdengar suara pedang dilemparkan ke atas. Tanah. Seorang berbuat demikian para Toosu Laem pun memberikan reaksinya. Traang, traang, terang, suara nyaring bergema tiada hentinya para anak murid Butong Pei sama-sama melemparkan senjata tajam mereka ke atas tanah. Moai Xiaobeng tersenyum sambil menggerakkan pedangnya ia berpaling ke arah Yeui Hock sekalian sembelari berkata. Nah sekarang cuy silahkan berlalu. STT coba kau lihat nyali bocah ini sungguh luar biasa bisik tiangit hau kepada Yeui Hock ia benar-benar tidak takut mati bahkan manusia kecil pikirannya tajam ia tentu sudah memiliki care untuk meloloskan diri mari kita pergi lebih dahulu. Tanpa menunggu jawaban lagi ia segera berjalan terlebih dahulu ke depan. Yeui Hock, Biao Sholan, Ban Ying Soat, Huoyengga serta seluruh jago dari Lembah Mi Congkok segera berantai berjalan lewat di antara anak murid Butong Pei. Dalam sekejap metu, tinggal Moai Xiaobeng seorang diri tetap berdiri tak berkutik dari tempat semula. Moai Xiaobeng berdiri tak berkutik hingga para jago dari Lembah Mi Congkok telah menghilang di balik bukit kemudian dari dalam sakunya baru mengambil keluar sebutir pil dan berkata. Pil ini dapat menyembuhkan luka racun dari Sam Chin Chin Chiam tersebut. Berpuluh-puluh pasang tangan bersama-sama diangsurkan ke depan hendak menerima pil tersebut dari tangan Moai Xiaobeng. Namun bocah cilik ini hanya tersenyum mendadak ia berjongkok meletakkan di atas batu cadas di hadapannya kemudian secara tiba ia mengepos napas badannya membumbung tinggi ke angkasa dengan melewati dari atas kepala Toosu ini badannya berkelebat ke arah depan. Anak murid butong petak berkutik sedang sinar metu bersama-sama dialihkan ke arah pil yang ada di atas batu itu. Butiran pil berwarna putih tadi hanya sebesar kacang kedelai. Walaupun berpuluh-puluh pasang metu ditunjukkan ke atas pil berwarna putih itu namun tak seorang pun yang maju mengambil karena siapa yang mengambil pil tersebut. Berarti dia pula yang bertanggung jawab untuk memberikan pil tadi ke dalam mulut Chiang Too Tiang. Moai Xiaobeng adalah seorang bocah kukuei dan licik kepandaian silatnya amat keji sehingga meninggalkan suatu pandangan yang sangat jelek di hati para jago. Siapapun tidak berani memastikan apabila pil itu benar-benar merupakan pemunah ataukah pil beracun. Semisalnya pil ini bukan obat pemunah maka siapa yang berikan pil tadi kepada Chiang Too Tiang Dia harus memikul dosa sebagai pembunuh Chiang Bujian. Dosa tersebut merupakan dosa yang paling memalukan di dalam dunia persilatan sepanjang masa akan dicap orang sebagai manusia terkutuk. Manusia tidak berbudi. Tiba-tiba terdengar suara laan napas panjang berkumandang dari arah sebelah timur kemudian muncul seorang Toosu mendekati pil tadi dan mengambilnya dari atas tanah. Sewaktu tangannya menjemput pil pemunah tersebut ada saat itu bersamaan tangannya mencekal sebilah pedang yang terlelak di atas tanah wajahnya serius dan alisnya renunjukkan kebulatan tekatnya dengan langkah lebar mendekati Chiang Too Tiang. Toosu itu berusia 50 tahunan jenggot hitamnya terurai ke bawah sepanjang dada ia memakai sebuah jubah Toosu warna abu-abu yang longgar dengan tangan kanan mencekal pedang tangan kiri diletakkan sejajar dada di atas telapak terletak pil warna putih itu. Setiap langkah kakinya berat laksana membawa beban beribu-ribu kati jelas pikirannya sedang bergolak. Hanya beberapa puluh langkah saja ia telah menghabiskan waktu seperminum teh untuk mencapai tujuan. Berpuluh-puluh pasang metu dengan penuh rasa terkejut dan harapan bersama-sama ditujukan ke atas pil pemunah warna putih itu air muka. Setiap orang berubah serius dan beralih mengikuti gerakan tubuh Toosu tadi mendekati Chiang Too Tiang. Cahaya seng surya menyorot dari balik bukit sebelah barat sinar kemerah-merahan menyorot di atas wajahnya yang keren dan penuh dengan keringat dingin sebesar kedelai. Akhirnya ia berhenti di depan gurunya menghembuskan napas panjang dan ulurkan tangannya ke depan. Suhu serunya berat. Silahkan menelan pemunah racun ini. Orang yang hadir dalam kalangan saat ini siapapun tidak dapat memastikan apakah pil ini adalah pil pemunah ataukah obat racun namun setelah mendengar ucapan barusan hati siapapun lega agaknya dengan ucapan ini seolah-olah bisa membuat obat racun pun berubah jadi obat pemunah. Perlahan-lahan Chiang Too Tiang membuka matanya memandang sekejap ke arah Toosu itu lalu dengan cepat dipejam kembali. Mereka semua telah pergi tanyanya lemah. Perintah dari Suhu Tecu sekalian tak berani membangkang kami telah melepaskan mereka semua. Wajah Chiang Too Tiang sama sekali tidak berubah seakan-akan ia sama sekali tidak mendengar apa yang sedang dikatakan oleh Toosu tersebut. Melihat keadaan itu para Toosu sama-sama terkesiap. Suhu teriak mereka hampir berbareng. Seruan ini amat sedih lagi berat namun setiap patah kata diucapkan dengan tegas dan nyata sehingga mendatangkan rasa bergidik bagi yang mendengar. Kembali Chiang Too Tiang menggerakkan matanya memandang sekejap ke arah Toosu lalu lambat-lambat dipejamkan kembali. Air muka Seng Too Tiang yang membawa pil itu berubah semakin serius ia melemparkan pedang di tangan kanannya ke atas tanah dan mencengkeram bunda Chiang Bujiannya. Tecu Cini telah mendapatkan sebutir pil dari seorang musuh katanya dengan nada liri dan berat. Entah pil racun atau pemunah Tecu tak dapat membedakannya tapi saat ini keadaan luka suhu amat parah Tecu akan menggunakan pil ini untuk menyembuhkan luka suhu. Seandainya pil ini bukan pemunah Tecu rela untuk bunuh diri untuk menebus dosa tersebut. Kata-kata ini diucapkan dengan nada serius dan berat membuat para Toosu yang mendengar tanpa terasa melelahkan air mata. Chiang Ni Tooti yang menyapu sekejap wajah rekan-rekannya lalu berkata, Cui Su Heng Te siapakah di antara kalian yang merasa tidak setuju aku menggunakan pil ini untuk menyembuhkan suhu harap segera maju bicara. Sinar mata para Toosu butong sama-sama dialihkan ke arah Chiang Ni Tooti yang namun tak seorang pun yang buka suara. Perlahan-lahan Chiang Ni Tooti yang menghela nafas panjang. Luka suhu amat parah dan waktu tak bisa diperpanjang lagi jikalau Cui Su Heng Te tidak menampik aku pun akan segera ambil keputusan. Tiba-tiba ia pertinggi suaranya dan berseru. Suhu, suhu titik.